Chapter 3 Model Verbs, Kata Kerja Bantu Introduction, Model Verbs Kata kerja bantu biasanya ditemani oleh kata kerja biasa supaya dapat menciptakan arti bagi keseluruhan kalimat. Kata kerja bantu menambahkan makna kemampuan, kemungkinan, dan lain-lain ke dalam kalimat. Do, Doth, 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 Doth bersama-sama dengan kata kerja infinitif atau verb one dipakai dalam kalimat negatif, kalimat tanya dan penegasan. Contoh, Thou eatest bread, ini adalah untuk kalimat yang positif. Thou dost not eat bread, ini untuk kalimat negatif. Dost thou eat bread, ini adalah untuk kalimat yang tanya positif. Thou dost eat bread, ini untuk emphasis atau penegasan. Have, have, hast, had, hadst, bersama-sama dengan partisipal lampau atau verb free yang tidak mengandung arti pergerakan dipakai dalam kalimat yang mengandung arti telah. Contoh, Thou eatest bread, ini simple present tense. Thou hast eaten bread, present perfect tense. M is a, art, was, were, wast, bersama-sama dengan kata kerja yang mengandung arti pergerakan dipakai dalam kalimat yang mengandung arti telah. Pola kalimat yang sama juga dipakai dalam kalimat pasif. Contoh, The Lord cometh to us everyday, simple present tense. The Lord is come, present perfect tense. Model verbs, present tense. Di sini kita bisa melihat konjugasi dari kata kerja bantu have, shall, will, can, may, or to, do, go, there. Untuk subjek I, dan we, dan they, untuk semua kata kerja bantu sama saja, tidak berubah. Have, shall, will, can, may, or to, do, go, there. Tetapi, untuk subjek he, she, it, spesial untuk modal verb have, atau kata kerja have, ya, ini adalah menggunakan kata have di sini. He has, she has, it has. Dan untuk kata kerja bantu do, di sini digunakanlah kata does, untuk he, she, it. Untuk kata kerja bantu go, dipakailah go with. Sementara itu, untuk subjek thou, untuk kata kerja bantu have adalah has, untuk kata kerja bantu shall adalah shall, untuk will adalah wilt, berakhiran T, untuk can adalah canst, berakhiran ST, untuk may adalah mayist, untuk otu adalah otistu, untuk do adalah dust, untuk go adalah goist, dan untuk there adalah derist. Contoh kalimat, thou shalt not tell a lie. The lady doth protest too much, methinks. Thou dost not see me for who I am. My God, I thank thee who has made. It is God who have reared the heavens without pillars thou canst behold. Modal verbs, past tense. Di sini bisa kita lihat, untuk semua subjek I, we, ye, he, she, it, they, dengan modal verb had, should, would, could, might, must, did, went. Semua sama. Tidak ada perubahan. Spesial untuk thou. Had menjadi hadst. Should menjadi shouldst. Would menjadi wouldst. Could menjadi couldst. Might menjadi mightist. Must tetap must. Did menjadi didst. Went menjadi wentist. Spesial untuk past tense dari there dalam bahasa sastra adalah durst. Semua subjek menggunakan kata durst. Notes. Cetetan. Must itu. Must was originally a past form, but it is used with present tense in modern English. During middle English period, the present form to must was mod or mood. Jadi, kata must itu aslinya adalah kata kerja bentuk lampau. Tetapi digunakan di dalam bentuk present tense dalam bahasa Inggris modern. Selama masa periode bahasa Inggris abad pertengahan, present form atau bentuk present, bentuk sekarang dari must adalah mod atau mood. Contoh kalimat. Thou didst leave thy throne. I durst not laugh for fear of opening my lips and receiving the bad ear. Modal verbs meaning will would artinya akan mau bersedia boleh. Shall should akan harus wajib seharusnya. Can could bisa dapat boleh mungkin saja. Have had mempunyai telah sudah. May, might, mungkin, boleh, mungkin saja. Must, harus pasti. Kurang lebih ini adalah perkiraan 95% kepastian. Otsu harus wajib. Their does berani. Do, doth, doth, do, doth, did. Untuk membuat penegasan memang. Kalimat tanya apakah dan negatif. Tidak. Should, like, to, atau would, like, to, ingin. Go, menjadi. Note setetan. The words dust and doth are modal verbs. But doist and doeth are full verbs. Would a sleeve lebih suka? Had a sleeve lebih suka? Would lever lebih suka lagi? Had lever dan would lever. Had lever semua lebih suka lagi? Would lever, had lever, would lever, had lever semua berarti paling suka. Penggunaan shall will. Penggunaan shall dan will bagian yang pertama. I, kalau I, dan we menggunakan kata shall. I shall, we shall artinya akan. Kalau thou, ye, you, he, she, it, they menggunakan kata will. Spesial thou adalah willed, artinya akan. Setetan. Will not artinya tidak akan. Shall not artinya tidak akan. Penggunaan shall, will bagian yang kedua. I, dan we jika dipakai dengan kata will artinya mau. Sementara itu kalau, ye, you, he, she, it, they menggunakan kata shall dan thou shalt, maka berarti harus. Catetan. Will not artinya tidak mau. Shall not artinya jangan atau dilarang. Selamat menikmati.